Di Duga, akibat konsleting arus listrik, sebuah rumah yang terletak di kawasan Mega Cipta Industrial Park Batu Ampar, kami subuh ludes terbakar. Akibat kebakaran tersebut, satu keluarga yang terdiri dari enam orang meninggal dan satu orang selamat. Satu korban yang selamat merupakan pembantu rumah tangga di keluarga yang menjadi korban. Korban yang selamat langsung dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam. Kapolda Kepri Irjan Pol Didit Wijanardi dan Kapol Resta Barelang Kombes Pol Henki turun langsung ke tempat kejadian. Pertama, kalilah engkau komisian adalah menghubungkan TKP yang namanya TKP. Kami harap dengan ini masyarakat untuk orang yang tidak berkembang dengan untuk masuk ke dunia. Kenapa? Karena kita ingin edukasi secara scientific laboratorium, secara laboratorium keilmuan-keilmuan. Jadi nanti pasti akan bisa dilihat. Pertama, sumber apinya dari mana? Kalau sumber apinya dari mana, kemudian penyebabnya apa? Kami tidak berwenang untuk menyampaikan apa sebabnya-apa. Karena itu ada pihak yang memiliki kompetensi untuk menyampaikan itu. Yaitu pihak pejabat yang secara legal membawai dari petikasinya secara laboratorium. Korban yang tewas langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda Kepri. Hingga saat ini kepolisian masih terus melaksanakan olah TKP. Rencananya, Polda Kepulauan Riau akan mendatangkan tim forensik Mabes Polri dari Medan untuk menguak fakta kebakaran. Sementara ekses kebakaran masih tertutup dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.